Terima kasih Halo, saya Juba. Berarti Anda yang menyaksikan persidangan dari Anda sampai akhir ya? Ya, betul. Saya menyaksikan semua patah persidangan yang terungkap di pengadilan. Ini mirip sekali ya. Karena proses persidangan itu bukan hanya sehari loh. Mulai dari pembacaan surat dakwaan hingga putusan, itu bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan hingga tahunan. Seharusnya selama proses itu, Majelis Sankim dapat menilai bahwa terdakwa ini tidak bersalah. Lagipula tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa itu melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, belum lagi pertimbangan hukum yang sangat dangkal di putusan yang hanya didasari oleh satu alat bukti dan ditunjuk. Kelihatan sekali kan Majelis Sankim tidak bersikap profesional? Kalau begitu menurut Anda, proses mana yang paling krusial selama persidangan ini? Menurut saya semuanya krusial. Tapi kalau boleh pilih, pembuktian dalam persidangan ini adalah yang paling memalukan. Bagaimana tidak, sejak awal hakim sudah sangat terlihat berpihak pada penasihat hukum dan juga terdakwa. Kalau begini, saya jadi meragukan sikat adil yang seharusnya dimiliki oleh para hakim. Lalu, apakah Anda mengetahui alasan Majelis Hakim luar kemungkinan? Saya jadi malu. Mungkin bisa ditanyakan untuk dilanjut kepada kawan saya ya. Mungkin dia bisa menjelaskan bagaimana Majelis Hakim yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Baik, silakan perlukan diri. Halo, saya Pak Lung. Suara saya membuka, menunda, menutup persidangan, dan juga menjatuhkan putusnya. Kalian diceritakan bagaimana pandangan Anda selama persidangan ini? Harus dimulai dari mana ya? Sejak pertama kali saya diketuk saat dalam persidangan, saya sudah tahu hasil akhir putusannya nanti bagaimana. Maksudnya gimana ya? Mau diperjelas ya? Orang yang mulai saja sudah terima sokokan. Saya bisa apa? Dan setiap kali saya diketuk untuk buka persidangan dengan agenda yang baru, saya sangatlah khawatir dan miris. Kenapa perlu seberhani warah dahulu apabila hasilnya sudah ditentukan? Pak Adilik, menyatakan terdakwa Ayud dari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Melakukan tindak pidana pencamaran nama bayi. Loh, memalukan sekali. Saya sebenarnya tidak mau diketuk. Tapi apa daya saya nyala benda mati yang menjadi alat. Semua keputusan berada di tangan para hakim. Walau secara jelas, para yang mulia tidak menunjukkan sikap yang mandiri, adil, bijaksana, terlebih lagi jujur. Hai, saya Kambing Hiter di kisah ini. Seringkali saya dipersalahkan, tapi saya juga bingung rasa saya dimana. Saya buang sokokan. Bisa dijelaskan bagaimana pandangan Anda selama persidangan ini? Sebenarnya saya awalnya tidak percaya kalau perusahaan akib itu bisa dibeli semudah ini. Bahkan ketika pertama kali saya dan teman-teman saya itu masuk ke dalam koper, saya masih yakin kalau majlis hakim di kasus ini itu tidak akan mudah terlena. Mereka orang-orang berpendidikan, tahu mana yang benar-benar yang salah, sampai bisa menjatuhkan keputusan ketika terhadap orang lho. Kenyataannya, tidak. Begitu saya dan teman-teman saya dilihatkan kepada salah seorang hakim, itu dia kelihatan sekali sepedihannya. Soalnya sudah tahu arahnya akan kemana. Makanya, ketika Tuhan kami itu ngasih kepada dia dengan syarat menjatuhkan keputusan bebas kepada terdakon. Ya, dia itu ianya saja. Sudah gelap mata sepertinya. Kan kalau begini saya juga bingung. Saya yang salah? Atau hakimnya saja yang tidak berintegritas? Saya, saya nyala benda mati. Sebanyak apun fakta yang saya ketahui dibalik ketukan hakim di maja pengadilan, saya tidak akan pernah bisa rumput apa-apa. Ketika hukum bisa dengan mudahnya dibeli melalui hakim, kemana lagi hukum bisa ditegakkan secara adil. Saya jijik. Harus lagi dan lagi digunakan sebagai tanda berlakunya putusan yang jelas-jelas, bukan putusan yang mencerminkan, diterapkannya hukum secara baik oleh para hakim. Saya sejatinya adalah adribut hakim yang tidak lepas dari makna filosofis yang dalam. Warna hitam ini menandakan bahwa dalam setiap kasus, hakim dalam kondisi gelap. Artinya, hakim belum mengetahui pokok perkara yang sedang berlangsung di persidangan dan melambangkan kesiapan hakim dalam mengadili secara buta tanpa kebermihakan. Namun agaknya, justru warna hitam ini melambangkan kebutuhan hakim terhadap uang, nurani, moral, dan hukum dalam memutuskan perkara di persidangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!